Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan saya di channel vlog berita Oke teman-teman hari ini tuh ada kabar berita dengan judul Bukti hilang anak Nia dan Nyati tak tenang Terkuak pula status suaminya belum diangkat jadi PNS Olivia Natania Anak Nia dan Nyati dan Rafli N. Tilaar Sang suami Belakangan jadi sorotan pemberitaan di media masa Keduanya dituding melakukan penipuan, penggelapan, dan pemalsuan terkait seleksi CPNS Yang jadi korbannya disebut ada 225 orang dengan total kerugian 9,7 miliar rupiah Olivia dan Rafli N. Tilaar pun sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya Namun keduanya absen jalani pemeriksaan karena alasan kesehatan Bagaimana nasib keduanya? Kehidupan mereka tampaknya jadi tak tenang Dilansir dari tribunnews.com Olivia sendiri dikabarkan mengalami depresi Pikirannya kalut karena mengalami tudingan serius Apalagi dirinya sudah dilaporkan ke kepolisian Pastinya depresilah Misalnya kita melakukan sesuatu Terus tiba-tiba di pelintir sedikit terblow up banyak Pastinya kan fisikisnya berat juga kata Susanti Agustina Pengacara Olivia beberapa waktu lalu Ditambah lagi bukti-bukti yang menunjukkan dirinya tak bermasalah Hilang karena rumah di Kemang mengalami banjir Karena dari rumah yang di Kemang waktu itu kena banjir Jadi ada beberapa hampir semua dokumen kena banjir jadi hilang jelasnya Sementara Rafli N. Tilaar sang suami diketahui sebagai pegawai di Dikjen Permasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM Karena kasus tersebut ia harus diperiksa oleh lembaga tempatnya bekerja Kabaghumas di Dikjen Permasyarakatan Rika Aprianti membenarkan Rafli N. Tilaar adalah pegawai di instasinya Dari keterangan Rika pula terbongkar status Rafli N. Tilaar belum diangkat menjadi anggota pegawai negeri sipil atau PNS Saudara Rafli adalah calon pegawai negeri sipil di Direkturat Jenderal Pemasyarakatan Perjanuar Januari 2021 Sempat ditempatkan atau diperbantukan di Nusa Kambangan dan beberapa lapas Dan bulan September kemarin baru bergabung kembali disini jelas Rika dikutip Dari Youtube Intense Investigasi pada Kamis 7 Oktober 2021 Tak tinggal diam pihak instasi tempat Rafli bekerja langsung menanggapi kasus yang menjerat menantu niat dan niat itu Pihaknya bahkan sudah meminta Direkturat Hukum dan HAM untuk memeriksa Rafli Kami sudah melakukan permintaan data atau pemeriksaan terhadap adanya aduan masyarakat yang melibatkan saudara Rafli Sudah beberapa hari berproses sejak aduan itu masuk ke kami Direkturat Jenderal Pemasyarakatan langsung respon cepat Sampai saat ini masih dilakukan pemeriksaan oleh Direkturat Jenderal Hukum dan HAM jelasnya Rika tak dapat menjelaskan apapun terkait sanksi yang akan diterima Rafli jika memang terbukti bersalah Ia masih berdiskusi dan menunggu hasil pemeriksaan dari aparat kepolisian Kita menunggu proses tersebut Saat ini masih berproses kita tidak bisa mengatakan sanksi apapun Kita lihat penyidikan juga masih berjalan Kita sama-sama menanti cerita sebenarnya Seperti apa sih? Karena masing-masing pihak punya cerita dan saudara Rafli Pasti punya argumen yang sudah disampaikan ke tim pemeriksa Papa Rika Perlu diketahui bahwa Olivia Natania dan Rafli N. Tilaar Baru saja melangsungkan pernikahan pada 19 Februari 2021 lalu Ini merupakan pernikahan kedua Olivia Natania setelah bercerai dari suaminya yang merupakan anggota TNI Ardi Prasetya 2014 silam Kasus seleksi CPNS fiktif yang menyeret nama anak Nia dan Nia Tia itu Olivia Natania Dan suaminya belum usai Kabar terbaru Agistin dan Karnu yang melaporkan Olivia Natania kini justru dilaporkan oleh pihak Yang mengaku sebagai korban penipuan seleksi CPNS di Polda Metro Jaya Jakarta Selatan pada selasa 5 Oktober 2 Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya Assalamualaikum bye bye